baru habis mandi jadi saya pakai saya punya pelembab taruh di tangan-tangan juga jari-jari baik kelihatan bagus dan segar biar kulit hitam tapi segar dan sehat alis ini dia menjadi macam bentuk dibikin kita punya bingkai muka dan juga karena ini di bagian sini itu ini yang orang lihat waktu kita lihat ke orang itu tidak sadar kita punya pandangan itu ke sini jadi kalau alis mata terlalu tebal terlalu hitam itu kesannya seperti kita tidak lihat di the rest of your face di seluruh muka yang bagian lain kita akan dengan tidak sadar kita punya mata akan terfokus di disini saja jadi menurut saya itu yang bikin alis terlalu tebal-tebal atau terlalu hitam bentuk atau bentuk tidak sesuai dengan muka atau bentuk bikin muka tambah muka tambah kelihatan gode muka tambah kelihatan tak turun apalagi macam setua macam saya itu bikin alis rapi bikin alis bantu untuk bikin muka kesannya muka ramping muka mata masih terangkat itu kuncinya dengan concealer yang ini ini dikeluarannya sama dengan saya punya kulit disini jadi bikin rapi lato kamu lihat yang ini nurse cosmetic kayaknya ini lebih sesuai untuk kasih neutralisasi ini bagian ini semua orang punya bagian bawah mata ini agak sedikit bayangannya itu wajar saja apalagi kalau kurang tidur dan kurang minum air putih itu nanti ada bayangan-bayangan di bawah mata begini itu wajar saja jadi kalau mau pakai makeup ini untuk menutralisasikan itu warna-warna itu yang tidak seimbang pakai concealer oke itu bedak ini pokoknya bedak apa saja tapi ini warna itu harus warna kuning begini macam kuning ke coklat kayak ini jadi sesuai dengan kulit warna hitam ini kuas yang bersih saja untuk keserapi nah ini semua sudah jadi begini tapi kelihatan macam flat macam dia tidak ada dimension tidak ada dimensi karena semua cuma macam putih saja macam rata saja jadi itu yang kemudian kita harus taruh bronzer supaya bronzer bikin kita punya muka ada dimensi ada bayangan-bayangan yang secara alami ini itu ada kelihatan oke dan ini warna coklat ini lihat bedanya jadi yang ini coklat yang ini agak sedikit pink dan itu yang saya pakai untuk kasih definisi di pipi untuk kasih definisi di tulang pipi begini supaya ada bayangan sedikit tidak terlalu flat dengan warna bedak saja may ini cuma biasa-biasa saja di rumah jadi yang penting pasti ada dimensi sedikit di muka jadi di seluruh muka para piramiter muka jadi di ujung-ujung semua agak gelap di bagian tengah ini yang agak terang jadi dengan demikian membuat ada dimensi yang kelihatannya alami begitu karena cahaya cahaya kena muka begini di bagian-bagian sini kan agak gelap begitu karena cahaya cuma di depan sini saja jadi di bagian sini dengan alaminya tercenderung macam ada bayangan nah dengan memakai ini itu yang kita accentuate jadi membuat bayangan itu jadi agak lebih jelas jadi buat kita punya muka kelihatan dimensinya bagus kalau putih saja ya itu yang kelihatan macam bagaimana ini flat kita bilang di bahasa inggris flat makeup flat dan juga terutama terutama bagi orang Papua menurut saya itu jam bikin muka putih makeup itu untuk membuat kita punya muka coklat ini ditambah bagus dengan warna coklat jadi jam bikin muka putih nanti kelihatan macam aneh sekali jadi kasih bayangan di bayangan-bayangan alami di muka itu dengan warna coklat dengan bronzer seperti begini nah ini saya pakai bronzer ini lagi di saya punya ini kelopak mata sini dan ini juga bikin saya punya kesan saya punya mata ada bayangan yang membuat saya punya mata lebih terbuka dan lebih bagus kelihatannya dan yang juga saya perhatikan di makeup-makeup dari Indonesia terutama untuk orang Papua yang kulit gelap yang saya sarankan itu supaya jangan bikin makeup yang macam kelihatan orang Asia dari dari Jepang atau dari Korea atau dari China karena orang-orang dari situ punya kulit putih jadi pada dasarnya mereka punya bagian sini itu selalu kelihatan macam warna pink itu kelihatan merona di sini itu karena mereka putih orang-orang China orang Korea orang Jepang dompuk kulit itu putih sekali makanya secara alami ada bayangan merah perona di sini di sini di sini di sini kita orang Papua kita punya kulit gelap kita tidak tidak cenderung untuk perona seperti begitu jadi saya mau sarankan supaya kalau kamu bikin makeup coba jangan bikin seperti begitu karena itu kelihatan aneh sekali kalau kamu lihat semua orang-orang orang-orang dari Amerika Afrika Amerikan orang Afrika orang dari Amerika yang berkulit gelap tidak tidak ada satupun yang punya makeup seperti orang Cina orang Korea atau orang Jepang mereka tidak bikin mereka tidak bikin dompunya makeup dengan warna perona merah di sini karena itu perona merah seperti begini itu tidak alami buat kita punya kulit gelap jadi ya bagi saya kalau saya lihat seperti itu saya pikir aduh please don't do that karena kita orang Papua kita punya kulit gelap kita tidak secara alami seperti begitu lebih baik bikin ini kita punya tulang pipi ini kita tulang pipi ini karena kita orang Papua ini kita punya struktur muka paling strong kita punya jaw ini lebih lebih kita punya rahang kita punya hidung kita punya tulang pipi itu lebih cenderung lebih strong feature bahasa indonesianya itu lebih kuat lebih jelas kita punya karakteristris muka seperti itu lebih jelas jadi dengan makeup kita perlu untuk bikin dia tambah jelas atau kalau terlalu dia terlalu lebih kejelasnya kita kasih agak sedikit turun begitu dengan makeup jadi sebaiknya macam begitu jadi bikin kesan seperti ada bayangan di sini supaya angkat kita punya tulang pipi supaya agak sedikit lebih jelas dan lebih kelihatan apalagi kalau bagi kita punya muka yang agak macam muka bulat dan muka lebih lebar dengan memberi accentuate ada bayangan seperti begitu itu membuat kita punya muka kelihatan cisel muka lebih seimbang begitu dan bisa kelihatan lebih lebih menarik gitu jadi caranya seperti begitu jadi menggelapkan di bagian sini dengan bronze seperti begini yang agak gelap itu yang saya mau bagi bagikan oke jadi sekarang setaru bronze ini juga bisa punya samping hidung begini karena dengan demikian dia membuat bayangan bayangan juga di muka di hidung jadi saya punya hidung kelihatan ramping karena kita punya muka begini karena saya sudah bilang tadi itu cahaya memantul di kita punya muka itu dia akan pantul di tulang hidung begini jadi kalau kita kasih bayangan di pinggir begini membuat kesan kita punya hidung lebih ramping oke so just mascara jadi jadi bikin mata terbuka atau kamu lihat kita sudah sekarang kita pakai lipstick saja kemudian cari ini saya pakai yang ini ini dia seperti ada metallic begitu oke then jadi begini hasilnya right oke sekarang sudah hasilnya sudah jadi makeupnya rapi saja begini sudah sekarang sup rambut ini ini anyaman anyamannya sudah tinggal satu minggu besok sedang cuci rambut jadi aku mau buka hari ini untuk taruh beri shampoo nya sama makan bilang neko pergi urus sup rambut jika setah bongkar begitu yes yes i like it ini kariting eh andalan kamu lihat ini begini oke terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya kalau ada pertanyaan silah tanya kalau suka kasih like dan juga kasih komen dan juga share dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe masih banyak sekali cerita-cerita dan tips-tips dan pengalaman dan pengetahuan yang saya bagi-bagi di saya punya channel jadi semua untuk semua gitu oke terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi dadah oh ya salam manis dari Birmingham daaah